assalamualaikum bosku ketemu lagi dengan channel saya ya pada video kali ini saya mau memperkenalkan salah satu jenis ikan yang biasa kita temukan di perairan rawa rawa dan pesawahan bosku yaitu ini adalah ikan sepat rawa bosku ikan sepat rawa ini masih satu family dengan ikan gurami bosku walaupun ikan sepat ini tidak sebesar ikan gurami namun ikan sepat ini memiliki perawakan dan warna yang cukup cantik bosku disini di daerah sembawa ikan ini dikenal dengan nama ikan kumis bosku walaupun selintas ikan ini tampak memiliki kumis namun yang tampak di bawah dagu ikan ini sebetulnya bukan kumis bosku ya melainkan sirik dada bosku ikan ini bernama latin trichogaster trichotterus ikan ini merupakan ikan yang memiliki kemampuan hidup yang tinggi bosku karena ikan ini memiliki labirin yang dapat membantu ikan ini tetap hidup di perairan walaupun perairan itu cukup minim oksigen bosku seperti halnya di pesawahan dan rawa rawa bosku ikan ini bertubuh pipi ya atau gepeng dengan warna tubuh berwarna silver dan pintik hitam di tubuhnya dan memiliki sirik berwarna orange dan mencorak dan dua sirik dada yang panjang mencuntai ya inilah yang membuat ikan ini terlihat cukup eksotis bosku ikan ini merupakan asli perairan Indonesia bosku beberapa daerah di Indonesia ikan ini diperjualikan sebagai ikan hiat bosku pada saat musim berkemampian ikan sepat jantan membentuk bui-buii busa untuk sang betina bertelur sama seperti ikan cupang yang merawat telur dan bayi-bayi ikan sepat adalah si jantan bosku ikan ini memangsa zuplangton kustasia kecil dan aneka larpa serangga bosku tapi disini kalau bosku ingin memelihara di akwarium bisa diberi pakan berupa pelet bosku nah itulah penjelasan saya tentang ikan sepat atau trichocaster trichocterus bosku kurang dan lebihnya saya mohon maaf terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat see you next time bye bye sub indo by broth3rmax